Pemirsa pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Yayasan Gugah Nurani Indonesia gelar Festival Literasi Anak. Hal tersebut selain guna meningkatkan minat baca anak, juga memberikan edukasi bagi anak agar anak lebih dini mengenali tindakan yang mengarah kepada pelecehan seksual pada anak mengingat banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa pada anak belakangan ini. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, ratusan pelajar di Kabupaten Bekasi menghadiri Festival Literasi Anak yang diselenggarakan Yayasan Gugah Nurani Indonesia bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Mereka diberikan beberapa pemahaman, mulai membaca menulis hingga pengenalan bahaya kejahatan yang kerap mengincar anak-anak. Diharapkan dengan pengenalan bahaya kejahatan yang menyasar pada anak tersebut, anak bisa mengenali lebih dini bahaya kejahatan serta cara untuk menghindarinya. Hal tersebut mengingat banyaknya kasus kejahatan pada anak belakangan ini, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Kami sangat merespon kegiatan ini karena dengan adanya kegiatan ini ingin meningkatkan minat baca anak-anak yang saat ini kan anak-anak sudah lebih menyukai gijet ya daripada membaca secara manual dengan adanya kegiatan literasi anak di kegiatan hari ini, hari anak universal. Kita berharap anak-anak itu semangat membacanya lebih baik lagi apalagi di Dinas kami, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi itu sudah menyenanggarakan perpustakaan digital. adalah momennya Hari Anak Universal, namun di dalam Hari Anak Universal ini kita buat dalam bentuk festival literasi. Nah, saya sebagai project manager yang selama ini menjalankan program 2 tahun di Bojomangu. Di sana kita bisa melihat program-program yang berhubungan dengan anak seperti English Fund, Menulis Kreatif, Child Empowering Service, Read Aloud, Parenting, dan juga program mobil perpustakaan itu tentang literasi. Saya belajar tentang bahasa Inggris, tentang pelajaran manusia. Penyelenggara sendiri berharap dinas-dinas terkait lebih mensosialisasikan permasalahan terkait anak untuk meminimalisir kejahatan yang menimpa pada anak. Dari Kabupaten Bekasi, Ari Ridwan Santara TV melaporkan.